Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys berjumpa lagi di channel ngefant TV di video kali ini saya akan sedikit mereview atau mengunboxing ulang tentang Samsung Galaxy M12 nah ini ceritanya kemarin udah rekam videonya tapi enggak tahu kenapa memorinya korup dan alhasil harus rekam lagi seperti ini dengan kondisi tidak tersekel plastik lagi ya okelah tidak apa-apa daripada tidak di unboxing ya kan udah saya unboxing udah saya pakai juga dan sekarang saya bungkus lagi kurang kerjaan ya oke lah nggak apa-apa karena memang korup memory card nya jadi nggak kerekam padahal udah susah payah tuh ngerekamnya Oke ini dia Samsung Galaxy M12 sebelum kita buka begini pastinya atar segel ya walnya ya ada plastiknya juga ini varian ROM 64GB dan RAM 4GB dengan warna hitam alias black dan disamping sini ada tulisan Galaxy M12 yang atas bawah juga segel tentunya dibandling dengan kartu Smartfren tentunya nah disini ada kartu Smartfren katanya sih ada bonus kuota tapi nggak tahu harus isi Rp50.000 per bulan tapi harus isi Rp50.000 per bulan ya mending pakai yang lain saja oke di sini juga ada quite start guide dan panduan singkat ya pastinya seperti inilah kitab-kitabnya yang mungkin jarang sekali dibaca tapi ini ada ketentuan jaminan garansi dan kartu garansi dan dimana saja alamat-alamat di kota kalian apabila mau menservis disini lengkap se-indonesia dan ini quite start guide ya seperti inilah jarang sekali dibaca dan kita simpan kembali barangkali nanti dibaca-baca tapi jarang sih dibaca bungkusnya cuman seperti ini ini enggak tahu ya awalnya nih gimana penyusunnya penyusunannya ya karena saya masukin ulang tadi dan tentunya ada kabel type-c USB type-c dan juga sim card adapter bentuknya kayak gini guys seperti India ya ini adalah India kalau India seperti ini ciri khasnya karena dulu pernah beli di versi India juga seperti itu nih Samsung dengan fast charging tentunya 10W kalau nggak salah pengeluarannya dengan 2 ampere Oke cuman ini aja pastinya kalian dapat bonus juga earphone ya oke tapi earphone-nya terpisah Oke langsung saja kita buka ini udah saya buka sih tapi nggak apa-apa ini ada udah Infinity V display quad triple camera quad triple camera begini kameranya ada empat ya empat kamera dan juga ada LED flashnya Oke kita buka langsung saja kita nyalakan nah ini sudah saya pakai sih sekitar lima harian kalau enggak atau mungkin semingguan enggak ada sih berlima hari kali ada sih seminggu kali ini ada lubang yang microphone 3,5 microphone terus yang tengah ke USB type-c dan juga speaker les yang sebelah sini ada fingerprint dan juga volume up-down itu jadi satu volumenya atas cuman ada microphone telepon dan sebelah sini nggak ada cuman sim sim card ya tempat sim card kita buka seperti apa dalamnya udah setting sudah saya isi kartu memory dan juga kartu HP juga ini sim 1 dan sim 2 ya aja tuh oke ini dia ada tiga slot ada tiga tempat guys yang pertama untuk memory memory card yang kedua sim 1 dan sim 2 kita coba seperti ini sih cara pasangnya juga dibalik seperti ini ya eh keliru oke ini memory cardnya saya pasang yang 64 GB ini sampai berapa GB kurang tahu ya terus sim 1 dan juga sim 2 oh ya HP ini saya dapatkan dengan harga 1899 berarti berapa ya 1 juta 900 ribuan di sini sinyalnya paling kuat telepon sel yang lain nggak ada mau pakai XL mau indosat Smartfriend apalagi 3 nggak ada sama sekali yang ada cuma telepon sel doang karena tower BTS nya deket telepon sel nggak tahu kenapa yang lainnya tuh nggak ada sinyal jadi mau nggak mau ya harus pakai yang setiap harinya ada sinyal udah gitu aja tapi untuk keseharian untuk internet sih pakai Wi-Fi tentunya oke langsung saja kita nyalain ini ini tambah powernya menyatu dengan fingerprint ya jadi gampang banget kalau misalkan mau buka dan juga mau menghidupkan itu gampang karena memang menyatu dengan fingerprint nya Samsung Galaxy oke seperti ini tampilan awalnya sudah saya setting setting sudah saya install 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 aplikasi juga untuk pertama nggak bisa ya harus pakai pinnya oke seperti ini wallpaper nya juga sudah saya ganti ini dan ini dia kita nanti akan tes kameranya video kameranya seperti apa kualitasnya ya karena memang itu sih yang kadang ditanyain dan kemarin sudah saya upload juga untuk hasil videonya seperti apa oke ini untuk kamera depan dan ini untuk kamera belakangnya oke kita pindah ke video mode video seperti ini ini sudah mendukung full HD oke oke seperti ini seperti ini kita akan coba untuk merekam ya seperti apa hasilnya kalian lihat saja di layar ini kalian lihat hasilnya di bagian samping selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kan dan ini untuk kamera depannya selinya seperti ini guys Selamat menikmati Ya mungkin kira-kira seperti itulah Dan ini adalah kabel USB Type-C Yang pastinya chargernya sudah fast charging Jadi tidak perlu lama-lama untuk menchargernya Kemudian dengan power 10W Dan juga 2A Tentunya Selain itu kalian juga dapatkan earphone Ini cukup bagus juga Bisa untuk dari musik juga Ada volume naik turun Dan juga angka telpon Dan ini juga ada cadangan untuk ini ya Ini ada Ada yang gede dan ini yang kecil Kalau telinga kalian gede bisa diganti Saya langsung belikan softcase Untuk belakangnya Ini untuk fingerprintnya Sensitivenya Lihat Seperti apa Sebentar terangpas Nah seperti ini Cukup cepat sekali ya Untuk membuka fingerprintnya Selain itu juga bisa untuk sensor wajah Kalau misalkan Males fingerprint Bisa sensor wajah Ini saya belikan softcase Tipenya A12 Sama sih Sama M12 Oke mungkin itu aja Video untuk edit sekali ini Jangan lupa untuk komentar Dan juga subscribe Tentunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Bye-bye Sampai jumpa